Oke teman-teman, nah ini di pasar ikan hias parung Gue sengaja datang buat beli anakan ikan lele Nah, jadi gue sortirin yang paling kecil banget nih Tuh, ada beberapa ekor Ya kurang lebih ada 15 ekor gue beli Setelah dari pasar ikan hias parung Kita lanjut jalan menuju Ciseeng teman-teman Nah, di Ciseeng gue Lanjut ke Setu Iwul nih Nah, rencana mau mancing disini Kita langsung ke lokasi teman-teman Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, jadi hari ini hari Selasa tanggal berapa bang? 5 Tanggal 5 Desember 2023 Gue coba healing atau ya healing kayak apa-apa Bukan healing sih, refresh Refressing lah buat mancing Jadi kita ada di Ciseeng Bogor Yaitu lokasinya di tempatnya di Setu Iwul Konon kabarnya Nah, disini tuh banyak ikan predator Yang lepas dari hapa Iya gak? Diantaranya ikan? Bukan Apa? 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 Dulunya ya, lepas dari hapa Sekarang udah besar dan beranak pinat bang Oh, jadi besar dan beranak pinat? Iya, udah Udah lama mungkin lepas di hapanya Karena kan sekarang udah jarang yang Ternak ikan itu Oh, iya, iya Jadi jenisnya apaan aja bang misalnya bang? Yang lagi banyak, pikok wes Pibas Terus Itu yang lagi banyak kan ya Lebih banyak Anaknya aja udah 20 sentian Anaknya? Ibunya terlihat apa Rindukannya 50 senti up 50 senti up Jadi sebenernya mau disini bebas Boleh mancing ya bang? Boleh, tapi jangan yang Jari-jari Apa jaringnya bang? Jangan di dalam hapanya lah Dalam jaring Nah, ini kita mancing yang di luar-luar Ini pinggiran Itu biasanya kalau hari Minggu itu banyak ya mancing ya Oke, teman-teman Nah, jadi ini Ciseeng Pak Bukaten Bogor Jadi satu iwul itu Memang tempat pembudidaya Atau pembesaran ikan hias Yang biasa Kalau udah besar Bisa dijual-jual ke Pasar Parung juga Bahkan ada juga Yang punya hapak Ngelapak di Pasar ikan hias Parung Seperti lapak lohan Seperti lapak bang Deni Bang Sandi Itu di Pasar ikan hias Parung Nah, ini kita coba mancing nih Cuman dari tadi Sudah berapa jam Lumayan lama ya Lumayan lama ya Ternyata Susah ya Susah Ternyata mancing itu butuh Kesabaran Karena gue orangnya Tipe yang dikit-dikit Diangkat Dikit-dikit diangkat Jadi begini nih Jadi Cuma informasi aja teman-teman Ini lokasinya tuh di Ciseeng Atau Sepulul Kabupaten Bogor Ya posisinya Masih dekat dengan Pasar Ciseeng Dan Pasar ikan hias Parung Sampanya lele kan Lele Kayak di segini nih Gitu megang lele aja takut Enggak licin Gak licin Gak jatuh Jatuh di Di Dembat Oke Bising Liru padahal ya Apa dia joran Gak usah Kita survival Panyal Panjalele Tuh Ayo 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 Gaya Gaya Mancing Ke tangan Mana bisa Loh Ngempornya Benang yang gak diulur Ulur dulu kebawah Baru lo lempar Nah disini udah ada Banyak nih bang Kenapa bang siapa bang Sandi Bang Sandi Sandi lapak berapa Bang Sandi lapak berapa bang Lapak 223 Tuh temen temen Jangan lupa Mampir ke lapak 223 Pasar ikan hias Parung Jadi selain Bang Sandi juga Di pasar ikan hias Parung Dia juga punya banyak Hapa disini Kosong apa ya Kosong ya Nah ini dengan Be Dengan bapak siapa Gak bebaang Bapak bebaang Wah mantap Ini gak apa-apa kan Mancing ini ya Apa-apa bebas Bebas ya Tuh Temen temen Bebas pancing disini Yang penting jangan dalam hapa Di luar Oke bang Sandi kita mancing bang Oke siapa Gue gak ditanya Oh iya lu mancing apa Saya dengan tatang Tatang gentolet Tatang gak jelas Mancing dilempar begitu Gak di korang Survevel Survevel Coba liat mancing lo Timanya mana Timah begitu Cil banget Iya dong Cusah ngelemparin gak Kan pake itu Leleinya ganda berat Ini kita targetnya Bebas Gak tau makan berharga Oke kita liatin Temen temen Pokoknya buat temen temen Yang mau ke pasar ikan hias parung Jangan lupa Tuh lapak 223 Ikannya banyak Tapi partayan biasanya Lohan Terus Macem macem ya Ikannya macem-macem ya Ikan ikan naposcap Ikan ikan Red sumatra Banyak dah Sekarang gue mau mancing Target ikan Pibas Karena pake umpan lele Jadi karena kemarin gue liat-liat Yang mancing itu Dapetnya ikan-ikan Red devil Botia Dan bahkan juga ada yang Dapet pibas Dengan rasa penasaran Gue coba mancing lagi Disini Emang ternyata Belum milik Dan belum rejeki Akhirnya Kagak dapet lagi Temen temen Oke Jadi itu dia Pokoknya Nanti kita coba lagi Karena penasaran Kita belum dapet apa-apa Di setu Karena sore-sore Di Daerah Ciseeng Sebenernya gue lapar Pengen makan Tapi Ini sambil mancing Dari tadi Belum dapet-dapet Rencana Mau dapet Satu ikan pibas Atau ikan napol Yang gede Karena targetnya pibas Pake umpan lele Susah juga Mancing di setu Ini lagi Pindah spot Di pinggir jalan Kalau tadi Di tengah sono Dekat Pos Jadi Kita sambil Nunggu-nunggu Tukang baso lewat Kali aja Ada yang lewat Nanti kita mau Makan-makan Makan baso Sambil nunggu Pancingan Dimakan ikan Tuh Ini gak dimakan Gak dimakan Apanya Makan Sama ikan Belum ada 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 Inama 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 apa Sesuatu yang harus dilakukan Dengan niat Kalau Sabar itu Inama Alhamdulillah Jadi harus bersabar Sabar Dalam Oke teman-teman Kita lanjut Mancing Dan Sambil Nunggu-nunggu Kembaso Kali aja Ada yang lewat Tapi pancingan Gua udah Ngelempar Sebenernya Cuma Ngelempar Jauh Ternyata Masih belum habis Benangnya Lanjut Kita Kemana nih Ketua dari sini Kalau Dapat Berapapun Kita bakar-bakar Iya Tapi rencana Dapat 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 Kalau gak Dapat Nanti Kita carikan Bawal Kita bakar-bakar Oke teman-teman Nah Jadi Karena kita Pake umpan Leleh hidup Anak leleh Yaudah Nih Karena kita Mau balik Empannya Masih sisa Kita rilis aja Semoga dia besar Kalau gak dimakan Ikan predator Yang ada disini Kita rilis Salam Lestari Kenele Oke teman-teman Jadi Kayaknya Kita mau Langsung Cari makan Ayo 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 Motor Mantap Dia Pasang Nunci Motor akhirnya kita jalan pulang kita sambil cari-cari makan mie ayam lah atau baso sama aja yang penting didorong mana oh iya tuh pas banget nih kita mau makan mie ayam masih ada masih ada bang kita makan mie ayam ayo udah pesan? udah dong mie ayam lupa nama yaaah yaaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton